Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang pronoun personal. Subjective, objective, and possessive pronouns. Oke, mari kita berbicara tentang pronoun subjective, yaitu kata ganti subyek. Dia berfungsi sebagai kata ganti pelaku. For example, Benny is my brother. He is 13 years old. He untuk menggantikan Benny. Yang kedua, yaitu objective, me, us, you, him, her, them. Nah, ini berfungsi sebagai obyek. Letaknya setelah kata kerja. Dan yang ketiga adalah possessive. Possessive adalah kata ganti milik. This is your book. Ini adalah bukumu. This book is yours. Buku ini adalah milikmu. Time for us to do the quiz. Please choose the correct pronoun. Pilih antara A atau B. You 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati